Hai halo ya selamat pagi mbak Bagaimana masuk konten YouTube enggak papa ya Hai kenapa nanti masuk konten YouTube enggak papa ya ya gimana aku kan udah jadi residensi nih ya terus 2021 kemarin itu udah udah mati gitu terus rencananya mau kalau ganti paspor itu apa saja syaratnya itu posisi di Indo atau Hongkong saya sekarang ikut suami di Hongkong sini mbak di Hongkong terus paspore eko ke terus aku lihat di aplikasi layanan paspor di KJRI itu tertera kalau mau booking online ada tertera tanggal dan tahun lagi situ saya kan enggak ada soalnya paspore kan udah 2021 kemarin itu lah terus rencana bulan delapan ini kan nunggu anak-anak liburan sekolah bulan itu liburan berhubung tahun kemarin kan agak jadi gagal gitu terus misalnya untuk memperbarui paspor baru itu perseratannya Pak seseorang ini Oke kalau sampean residen dan berhubung paspore sampean sudah koke sudah kadalu warso jadi enggak bisa booking nah jadikan nggak bisa booking kayak gitu kan jadi langsung aja datang ke kata langsung aja datang ke KJRI lantai tiga mbak ya seperti biasa lantai tiga itu terus oke terus sampean bawa paspor paspor sampeannya sekarang terus buku nikah kayak gitu aja terus ngisi formulir bisa-bisa untuk untuk sampean nanti tinggal bawa paspor sama sertifikat nikah kayak gitu kan nanti tinggal ngisi formulir aja terus yang kedua sampean untuk anaknya nanti tinggal bawa aja anaknya kan ada akte lahir kan jadi penambahan akte lahir jadi penambahan akte lahir terus sertifikat nikah sampean selesai kayak gitu sama alamat rumah mbak ya Oh gitu ya Mbak gitu aja udah selesai nanti nggak apa-apa ya Pak soalnya muda ngadek di itu di internet loh katanya bisa booking tapi kan ini pasporku tahun 2021 itu kan udah wah udah lewat ini nggak bisa terus gimana Sarah nih kira-kira bermasalah enggak gitu terus untuk peraturannya yang bagi WNI yang udah resident kan aku juga nggak begitu paham kalau paspor udah lewat tahunnya gitu maksudnya sudah koke tapi sampean masih pegang paspor Indonesia kan belum ganti ke paspor Hongkong toh belum belum masih sayang Indonesia Raya secinta Indonesia Raya iyalah sampe anaknya anak berapa ini Mbak sampean satu atau dua dua yang satu umur 7 tahun yang satu umur 10 tahun SD loh berarti sama sudah permanen ini oh permanen sampe lalip paspornya berarti kan sudah dulunya sudah pernah bikin tau paspor bukan ma iya bukannya masalah lupa Mbak terus kan kemarin tahun kemarin kan itu ada COVID kan nggak bisa pergi kemana-mana jadi ah nggak bisa pulang itu nanti-nanti sajalah aku urus paspore lah setelah sekarang udah normal anak-anak suka mau liburan sekolah ini bulan 8 kan rencana mau sampai ke ortu oh iya iya nggak papa nanti tinggal sampean bawah aja sertifikat nikah sampean sama paspor lama paling ditanyang kenapa kayak gitu kan sudah bikin alasan atau apa kayak gitu kan ya bilang aja loh karena pandemi nggak bisa keluar sewaktu-waktu kayak gitu kan jadi sekarang baru bisa untuk proses dan rencana mau pulang Indonesia nggak ada masalah orang orang sampean orang Indonesia tetep dilayani cuman nggak dipersulit nggak lah Mbak kita kan ke rumah Bapak tercinta sampai jangan sampai dipersulit lah kan kan ini untung sampaian kan intinya kan yang boro-boro sampaian yang ibaratnya kan telat bikin istilahnya kan perbaruan paspor yang paper aja juga dilayani anaknya enggak sekolah Mbak oh iya Sabtu libur libur sampai Senen iya libur sampai Senen baru masuk oh eh kalau gitu ya udah makasih Pak Yuli ya siap oke Mbak terima kasih banyak tinggal datang aja nanti ke KJRI ya Senen sampe Jumat Mbak ya iya suun yuk yuk makasih yuk papai undaya Issya paspor Indonesia bawa anak-anaknya bau seti mikir lahir nanti kalau 17 baru Paspornya salah satu, gak bisa dua Pilih salah satu, pilih Indonesia atau pilih Hongkong Atau pilih luar negeri Mana pilih luar negeri? Ya mana tahu, pindah ke Kanada, paspor Kanada UK Semang bisa dari Hongkong? Bisa, sangat bisa sekali, sebelum umur 18 tahun anak boleh memilih Mau tinggal di mana Sekolah pun dipermudah kalau mau ke sana Hongkong aja Iya, yang dari Hongkong Karena mereka Prend Hongkong Prend? Sama UK? Kanada Prend Australia? Gak tau UK ya Prend? Kalau Indonesia Prendnya sama suami Hongkong Indonesia Kalau Indonesia Prendnya Sama suami Suami-suami yang di Hongkong Jadi bisa Prend Indonesia ke Hongkong Kayak gitu Jadi bisa jauh lebih baik hidupnya Kalau bisa tinggal di Hongkong Kayak gitu Jadi ini teman-teman ya Siapapun yang mungkin Walaupun ini Mbaknya kan karena dia Permanen atau Residen Jadi bisa izin tinggalnya itu Karena suami Jadi bukan lagi kontrak kerja karena majikan Tapi izin tinggalnya karena suami Kalau Permanen ya sudah dirinya sendiri Kayak awalnya kan suami Dependent visa Yang mensupport itu kan tetap suami Dependent visa Terus kalau saat ini teman-teman yang mungkin Paspornya pada luar suam Mungkin yang ada di rumah majikan itu juga gak ada masalah Walaupun itu sedikit masalah ya Karena kita belewer, beredor atau lupa kita gak tau Tapi tinggal datang aja Ke rumah Bapak Beta Eh Bapak Beta Rumah eh Ke KJRI tercinta Enak-menak loh Bapak PMI nanti salah Oh iya 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 Ada Bapak PMI barang Oh iya 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 Bapak E PMI tapi gak tau urusan E PMI Iya lah Ngerti ini kan Cuan Yoi Ini Cuan Badi Ongkir Biar ngerti Sambat Sambat Opo Sambat Opo Mereka di upload Mereka ngerti Enak masalah opo Sambat Opo Kasus opo Dua upload Facebook YouTube Wes pokoknya Mestos semestos apapun Dua upload aja Biar nanti sampai Kesampaian ke Bapak kita PMI Wes Untuk syarat bikin paspor Bagi teman-teman yang Mungkin sudah punya Permanen di Hongkong Atau Residen Nah itu tinggal bawa aja Sertifikat Nikah Terus bagi teman-teman yang Masih tinggal di rumah majikan Tinggal bawa kontrak kerja, paspor lama Bisa Hongkong ID selesai Bisa booking online E layanan paspor KJRI Hongkong bagi teman-teman yang masih belum Expired Jadi 6 bulan sebelum masa habis bisa booking dulu Terus tinggal kita datang Sesuai jadwal yang sudah Ditentukan atau kita pilih Sesuai jadwal yang kita ambil Kayak gitu aja Pembayaran berada nih pembayar paspor Kalau saya gak pernah Bikin paspor di KJRI Gak pernah Karena kemarin Saya habis ya Saya pulang Saya renew di Indonesia karena saya bikinnya E paspor ya bukan karena apa-apa E paspor dan kalau di KJRI Belum ada Layanan e paspor Belum bisa melayani e paspor Makanya saya tidak Renew paspornya tidak di KJRI Karena memang belum ada layanan e paspor E paspor kan lebih banyak keuntungannya Apa keuntungannya? Ya dapat visa wafer Kalau ke Jepang Kalau ke Eropa Kalau ke Eropa Visa Sengen Gak susah-susah Gak susah-susah Saratnya Visa Sengen itu apa sih? Visa Sengen itu Visa yang boleh Datang ke sembilan negara di Eropa Tanpa bikin apply visa Ya itu visanya namanya Sengen S-H-C-E-N-G-E-N Terus apply visa Sengennya gimana? Di Indonesia Di KJRI apa? Di konsulat Banyak Beberapa tempat? Beberapa tempat Berarti kita bikin ke beberapa konsulat kayak gitu Enggak Ke satu Surabaya pun ada Visa Sengen Jadi kita cari aja Daftar visa Sengen Di Google keluar itu nanti semua Visa Sengen itu Setidaknya paspor kita Kalau E-paspor agak lebih mudah Kalau paspor biasa Saratnya sangat banyak sekali Lebih banyak lagi Kalau? Pakai paspor biasa Kalau E-paspor lebih mudah Makanya teman-teman yang ingin ke Korea Pengingin ke Jepang Apa semuanya Saya sarankan menggunakan E-paspor Saya punya mu mau habis Kamu mau pakai apa? Bulan Song mau habis Bulan Sembilan Nah sekarang udah bulan Empat Habis ini lima Itu sudah di bawah 6 bulan Saya booking loh kamu di malam Bikin paspor Terus balik mana ya? Terus langsung berangkat ke Jepang Itu duit ya? Punya Cukup Tunggu aja nanti Cukup 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 pasti Oke ya wis gitu aja ya Ke Jepang Jepang aku sama mengadikku Musim apa ini Jepang 25? Nggak ada ya Musim Bulan 6 panas ya? Enggak juga Enggak juga Kenapa? Agustus Juli 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 Tapi panasnya Jepang enggak Kayak panasnya Indonesia Masih tetep dingin menurutku Panas kok Dingin Nanti kamu tak ajak ke Hokkaidu Hokkaidu? Yang dingin Makanya biar kamu tahu Kamu Jepang kemarin kan Banyak makanan mentah disitu enak aku suka Ya kamu makanan mentah aku juga Kamu kan kemarin taunya cuma Tokyo kan Yokohama aja kamu belum tahu Tuh tempatnya sandi kan Yokohama Bukan Kamu pelabuhan di Yokohama kamu belum tahu Kamu juga belum tahu Kyoto Tahu aku udah pernah pakai Kyoto kok Baju Itu kimono Bukan Kyoto Ngejak mbak Anjol Itu di kuil halilintar Ini ngomong kenapa? Tadi ngomongnya paspor kok Bleret-bleret sampai Rene Jepang Kamu belum Kansai Kansai itu daerah selatan Mafia tempatnya mafia? Bukan Kansai itu sebutan daerah selatan Area Kyoto, Osaka, Shin Osaka Terus Nagasaki Itu di daerah Kansai Kita ingin ke Kansai Kamu kan belum pernah Onsen? Pasti dong Onsen itu pasti Kita cari onsen Onsen yang isinya ke TKB Kok bisa Ketak-ketak Ketak Siapa? Enggak si Emah Boyo, Macan Emah Blokan diwee Hahahaha Closingnya Deling? Closingnya Paspor tidak ada masalah buat teman-teman Dan sekarang masa berlakunya sudah 10 tahun Keren Jadi emang-emang gue Enggak biasa 10 tahun Enggak e-paspor Nah e-paspor 10 tahun tambah keren E-paspor 10 tahun? Iya keren 3 tahun kok itu Oh e-paspor tetap sama 10 tahun Kan mengikuti Makanya Kalau e-paspor 10 tahun keren Lecik limo Nanti 5 tahun baru pulang Oke deh Begitu aja ya teman-teman Cerita hari ini Mbaknya Karena covid Jadi gak bisa keluar kemana-mana Jadi Paspornya telat sampai 2 tahun Nanti bagaimana kelanjutannya Coba Kalau mbaknya bisa telepon lagi Nanti ya kita update lagi Ini Gak ada masalah Berikutnya Setelah Kada luar so 2 tahun Apakah bisa dilayani Untuk bikin Kada luar so 2 tahun Oh iya Oh iya katanya 2021 Iya Beli Iya Iya Teman-teman Semoga sangat Sehat selalu Dan see you The next video Bye-bye Bye-bye